Tim Gegana Satbrimo Polda Kepulauan Riau memusnahkan delapan geranat aktif di kawasan Waduk Pulau Dompak, Kecamatan Bukit Bestari, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Geranat yang dimusnahkan merupakan bahan peledak aktif temuan warga di Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari pada tahun 2018 lalu. Selama ini, geranat berjenis nenas dan manggis ini disita polisi dan disimpan di gudang persenjataan Polres Tanjung Pinang. Meski dalam kondisi berkarat, geranat buatan Inggris tahun 1935 tersebut dinilai masih memiliki kekuatan daya ledak tinggi. Pemusnahan delapan geranat aktif itu dilakukan dengan cara diledakan di dalam galian lobang sedalam satu meter. Hari ini kita lakukan disposal ataupun pemusnahan granat yang sejauh ini disimpan di gudang Polres Tanjung Pinang. Kita datangkan tim dari Gegana Satprimopolda Kepri untuk melakukan disposal ini. Jumlahnya semuanya delapan granat, rata-rata buatan Inggris. Rata-rata buatan Inggris tahun 1935, sampai dengan 80-an. Granat jenis apa? Jenisnya yang bisa kita saksikan itu dari jenis nanas dan manggis. Radius peledakannya berapa getaran? Radius peledakan kalau sesuai dengan SOP 150. Tolong di non-aktifkan. Pemusnahan delapan granat aktif berlangsung aman dan lancar. Dari Batam, Kepulauan Riau, Febri Anden Amoga melaporkan.